Intro Halo bosku, balik lagi di channel Garasi Pepom Sekarang, gue sama Fahmi lagi Gue Fahmi dari First Property Dari First Property Sekarang kita lagi mau review gedung Yang katanya dijual di bawah NJOP Betul sekali Cepat aja nih, segera nih Karena harganya langka Berapa langkanya? Harga itu 64 Mb di bawah NJOP NJOP itu di tahun 2022 Rp88 miliar Rp88 miliar Rp88 miliar Dijual cuma Rp64 miliar Bosku Waduh, luas tanahnya berapa nih? Luas tanah 2227 meter Luas bangunan kurang lebih 2000 meter Langsung aja bosku, kita lihat yuk Wah, ini ya Akses utamanya Ya, interestnya nih mal Sedangkan mal Wah bagus nih nih, oke banget nih Tapi memang, sorry Keliatannya kan lagi ada pekerjaan Pekerjaan beberapa ya Jadi ini lobby utamanya? Ini lobby utama, sekaligus ruang tunggu nih Ruang tunggu, bisa resepsionis juga Ya, sana ada akses buat ke Akses parkir motor dan mobil Juga gudang Ya, soalnya di area outdoornya buat parkir mobilnya bagus banget Luas, luas Banyak banget Langsung aja kita lihat lantai 2-nya yuk Lantai 2 nih, Ci Lantai 2 nih Kalau gaya sih, gaya-gaya semi-semi industrial ya Ya, ya Modern lah Ini juga kebetulan baru diperbaiki nih Bukan diperbaiki sih Lebih dirapihkan lah Gitu Wess, mantap ya Sekat, 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 sekat Bagus kan? Gede juga tuh Bebih Apa? Open space Jadi terlihatnya luas Tapi ini masih dipakai ya? Sebetulnya, Ami ya Masih, masih dipakai Masih dipakai bosku Dan ini kebetulan Jadi yang mau cari kantor Warehouse Warehouse Ini pas banget Pas banget Lokasinya bagus lagi ya? Lokasinya bagus banget Ini lokasi mana, Mi? Ini di Pasar Minggu Tapi di ujung ya Mendekati udah pancoran Pancoran Jadi kalau Patung pancoran Nah Kalau dari patung pancoran kurang lebih 300 meter lah 300 meter dari patung pancoran Di bawah NJOP Bungkus bosku Malah lagi Mi Sekarang kita naik Mungkin ke bawah dulu kali ya Ini nih Ini ruangan nih Ini ruangan Ini bisa disut nih ruangannya Ini multifungsi lah Masya Allah Ini berkah ini Lihat musholahnya Ini musholah Coba bisa ditunjukin musholahnya bos Ini toilet 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 Ini laki-laki Ini laki-laki Lembuan Itu ruang udu Ruang udu Masalah Dan kalau nggak salah ada pantry disini Ada pantry juga? Nah pantry ada disini Wah ada pantry juga Ada pantry gitu Oke lah Top lah Mantep lah Mi ini pintu akses kemana Mi? Ini akses ke gudang Ada toilet juga Sebetulnya ini sih Udah siap pake ya Udah siap pake Nah ini kemana lagi nih Mi? Ini ke lantai dua Ada ruang Kita ajak liat yuk Ini wah Investor Boss Yang lagi cari buat Apa Expand ya Ini bisa juga jadi kantor pusat Bisa juga jadi kantor cabang Eji ya Apalagi Ini kantor ini ya Sope Nah kan gitu-gitu Kan butuh Kantor-kantor apa namanya? Kantor ekspedisi Iya ekspedisi Tapi yang Atau market Ini ruang meeting Boleh? Yuk Weh mantap Ini ruang meeting nih Oh gede ya? Gede Asik nih ruang meetingnya Mantap Ini baru semua nih Oh ini baru? Baru Dapet nih? Dapet lah 60 miliar Eh sorry 64 miliar Dapet kursi Meja Buat meeting Exclude PPN Tapi masih nego Oke jadi 64 miliar Exclude PPN Nego Mantap banget Ini ya pake skat lagi nih ya? Oh iya pake skat Ada skatnya? Iya ada skat Ini kalo lagi gak ada meeting mungkin bisa dibagi dua ruang Iya bagi dua Wah mantep nih Iya Selain sope Apalagi Ci Banyak ya Atau juga yang Yang perusahaan yang Tokopedia Perlu-perlu gudang besar Ini Ini cocok banget Gede banget Suara mobil juga pas ya Ci ya? Bisa Bengkel ya juga ya Bisa ya suara mobil kan sekarang kan kebanyakan yang kafe Ada kafe nya Itu bisa dikombin kayak gitu tuh Bisa ya sebetulnya cuma ada outdoornya Jadi buat kantor apa aja bisa lah Oke ini ruang bos Tapi ini belum jadi seras persen ya? Jadi direksi di sini nih Iya Atau mau dijadiin ruang entertain juga bisa juga ya? Buat terima tamu-tamu ya? Karena kan itu kan bisa dijadiin dua juga tuh Dengan ada skat Oh iya bener Jadi ada tiga Kita lanjutin lagi Ini toiletnya ya? Ini toilet di lantai ini Hmm Ini gudang apa? Ini gudang Oh ini sebetulnya ruang nih Cuma dijadiin gudang saat ini Ini juga Ruang Ini toilet Ini toilet Nah ini apa nih Mi? Nah ini Pantry Oh gudang Pantry ya? Pantry Oke Ini ada toiletnya juga Ada toilet juga Nah Untuk area indoornya maksudnya ruang-ruang kantornya Udah nih? Udah Oke berarti kita sekarang tunjukin Ke area gudangnya Ke area gudangnya Ke area gudangnya Kayaknya lebih luas gudangnya sepertinya Mi Ya luas banget Makanya juga kalau untuk Apa kebutuhan yang lebih besar lagi ya itu Gudang bisa dimaksimalin Oh gitu Ini emang perusahaan-perusahaan yang butuh lebih banyak gudang dibanding ruang kantor ya Kita mulai kemana nih? Karena dari belakang bisa, dari depan bisa? Kita dari depan ya Dari depan ya? Kita sekalian tunjukin area Apa namanya? Area karpot Oke oke Area outdoornya Oke Nah kalau kaca-kaca gini jadi bikin terang ya Mi ya? Ya bikin terang dan gak bosen juga kan Iya Ada penglihatan dan tembus pantai Nah ini kalau karyawan mayoritas muslim tinggal kesebelah aja Iya kesebelah Dan lucunya kalau buat hari Jumat kan lebih enak Nah Gak jari-jari Jumatan enak banget Jadi gak pusing sama karyawan-karyawan yang mau Jumatan Tinggal selangkah karena nempel sama masjid Berkah Bagus sih Ah ini lagi ada pengerjaan ya Iya pengerjaan Lagi dirapiin Jadi yang beli nih enak nih Lagi dirapiin nih Tinggal masuk aja Tinggal masuk aja lagi dicat Lagi dibenerin yang ya sedikit yang rusak ya Iya Ini genung kantor parkir luas banget ya Mi ya Parkir luas banget Bisa-bisa 15 mobil atau lebih lah Oh Banyak lah itu 15 Tapi feeling gue kalau rapi sih bisa 20 kali ini Iya Di belakang kita juga motor tuh Oh motor Iya motor Ada parkiran motor Ini pos Pos security Pos satpam ya Langsung aja deh Kita Di belakang sana tuh Gudang gede banget ya Gudangnya jadi nih Bentuknya dia punya tanah Gimana Mi bentuknya? Letter L Oh bentuknya letter L Iya Jadi luas Berapa luasnya nih lupa? 2.227 2.227 Iya Modelnya nge-L Nah nge-Lnya ini yang gede ya Feng Shui-nya kan juga bagus juga Wah Feng Shui-nya bagus ya Lebar belakang lebih lebar Depan-depan Cakep Cakep Ini keliling juga kan Iya Dia Maksudnya bisa akses Kita lihat aja Nggak ada Nah ini juga Bisa dipakai Untuk parkiran Ini ada garis-garis motor Ini buat motor nih Iya Banyak banget Jadi yang di depan ada Di belakang ada Motor banyak banget nih Banyak banget Ya mantep banget Itu Sampai mentoknya disana Gila Ini sih bisa ratusan motor Atau mobil juga Bisa Bisa ya Oh mobil juga masih bisa ya Kalau lagi Masuk Masuk Butuh tambahan parkir Jadi kayak loading dock ya Loading dock ini Gitu Mantap Karena memang ini lebih ke Gudang atau warehouse Jadi Ada loading dock-nya nih Mal Bisa langsung masuk Pas ke gudangnya nih Gede banget Gudangnya Tapi sebelum kesana Kita kesini dulu Gue mau ngunjukin sesuatu nih Oh ini dulu Ini gudang juga nih Gudang juga Oh gudang juga Banyak banget gudang ya Jadi tepat Di depan ini kan loading dock Masuk langsung ke gudang Nah mungkin lo bingung kan Apa ini Ini ya Kapsul nih Wih Hotel kapsul nih Iya Jadi Sempet dulu Jir Keren banget Jadi ini ceritanya Owner Mau bikin Hotel kapsul Ini kan udah emang hotel kapsul Sebelum On the meet Dia bikin Hotel kapsul Oke Terus karena kan Tutup dong Tutup lah Ya ini Dibawa kesini Oh Jadi sempet Bisnis hotel kapsul Udah tutup Dibawa kesini Dibawa kesini Tapi ini juga Kalau mau dilanjutin disini Oke juga sih Ya bisa juga Semi gudang ada Wih Mantep loh Gue belum pernah liat Nih bosku Wih Pas juga ya Wih Enak kan tidurnya kan Mantep Wih Mantep loh Keren ya Jadi 64 nih Udah dapet ini Mi Enggak dong Enggak ya Tapi ya Maksudnya gini ya Ada 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 Perhitungan Beda Dari harga Aset ini Tapi kayaknya mahal nih Mahal Mahal ini Orang ini masih baru kok Bagus ya Masih baru Baru ini gue Ya kalo liat-liat Review-reviewnya sih udah sering ya Hotel kapsul ya Tapi ngeliat langsung baru nih Yuk lanjut ya Yuk lanjut Baru kita kesana tuh Eh hotel kapsul itu bisa buat jadi tamu juga ya Atau mes Atau mes karyawan Dimanjain banget mes karyawan Wah ini nih apa nih Ini toilet Oh toilet Boleh-boleh Nah ini tangga Ini tangga ini yang kita dari lantai 2 atau lantai 1 tadi Yang ada musola Iya ada musola Oke yuk yuk Lihat Bu lengkap Ini sih Ini laki-laki Urinoirnya 1,2,3,4,5,6,7 Banyak musola Ini toilet Laki-laki 1,2,3,4 Ya jadi closetnya Urinoirnya udah aman Ini yang perempuan Nah ini yang perempuan Ini yang perempuan Nih yang perempuan nih Mantap Nah ini ada janitor Janitor Wih Nah ini yang besar banget nih Ini ada apa nih Ini kayaknya ruang Satu ruang yang besar banget ya Ya satu ruangan ini Mungkin untuk pemimpin dari pabrik ini Karena dulu ini kan dipake buat pabrik Oh pabrik apa deh Ya pabrik rokok Oh pabrik rokok Cuman dia sewa Hmm pabrik rokok tuh Jadi mungkin ini sebagai pengawas nih Ini gede banget kan Mantap 64 miliar dibawa NGOP Dapet kantor Dapet warehouse Wih Segede ini Mantap Sebenernya kalo di angka 64 miliar gak terlalu besar ya mah Kalo dengan kondisi kayak gini ya Iya lah Iya kan Murah dong Murah dong Iya Ini murah banget Tapi bener loh ini Ini cocok banget emang yang buat Merluin gudang gede Wah Mantap sih emang Ini jadi bisa buat diiniin juga nih Investor nih sekarang lagi rame Iya Ini office space Office space Iya kan Ruang-ruang kantor ini lagi rame Tapi kalo gue Kalo gue lebih kebayang Kalo misalnya ada pengusaha tekstil Hmm Atau yang loading barang Entah dari luar negeri masuk ke sini Kan boleh ini sebagai gudangnya nih Bahan-bahan Ya betul Makanya tadi gue bilang emang sih Kantor-kantor yang gak mau gudangnya terpisah Iya Ini cocok banget Gitu Nah ini sebelah sama nih kayaknya Sama lagi Ruangan kosong kayak gini lagi Oh Dan lumayan gede Coba-coba kita liat yuk Wih Mantap Gede lagi Wah bener ini sih Ajib loh Mantep sih ini Ini kita kalo main bola nih Waduh capek nih Hahaha Iya bener Wah kalo buat pusal sih top Iya iya Pusal bisa juga ya Mini soccer pusal Cuma Ya memang kondisinya kantor lah cocok lah Iya iya Kantor Plus gudang Plus gudang Udah paling cocok itu sih Betul Yang tadi lu bilang garment juga ya Cocok Nah ini sama nih Ini juga Oh ini terusan nih tadi Oh ini terusan tadi Oh ini terusan tadi Mi Wah ketemu lagi nih Mi Jadi luas sih sebenernya Eh banyak ya Mi Banyak Ini otak kucing banyak ya Nomornya 300an Kayaknya sih Boleh juga nih kita nyobain nih malam ini ya Boleh lah Lu mau telepon siapa sih Hahaha Atas bawah Ini sebenernya satu satu Oh Ini Satu ini ada dua gitu Atas bawah 220 217 Jadi masing-masing nih Asal jangan lu di atas satu lagi nginep di bawah cewek kan Nah Anak kita Anak kita Istri kita Di bawah siapa nih kawan-kawan kita nih Iya Ci Iya Jadi Yang tertarik sama gedung kantor ini Bisa hubungin Fahmi Atau hubungin Akmal Di sini Luas tanahnya berapa Mi? 2227 meter Luas bangunan kurang lebih 2.000 meter Oh 2.000 meter ya Iya 2.000 meter Harganya di bawah NGOP Berapa dah? NGOP itu 88 miliar 88 miliar Sedangkan buka di harga 64 miliar negosiable Exclude PPN Wih Udah sumpah Harganya udah ajib banget Harganya Iya Murah banget Walaupun Exclude PPN juga tetepnya kan itu Di bawah Itu enaknya murah 64 Exclude kalau 11% aja Ya tetep aja masih di bawah NGOP Iya Gitu Ketemu lagi sama kita di video-video berikutnya ya Oke Kita bisa collab lagi Mi ya Oke Masih banyak aset-aset Fahmi nih Aset-aset saya Wah masih banyak Oke Tunggu aja kita ketemu lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh